Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Siapa itu? Persembunyian tersembunyi adalah pahlawan. Komandan ular laut bernama Lao Song melihat dinding api yang tiba-tiba naik dan memarahi dengan marah. Dia sangat membenci Feng Yu yang sehingga dia bahkan ingin merobek iblis domba yang keji secara langsung. Tetapi tepat sebelum komandan ular laut akan melakukannya, dinding api yang tiba-tiba ini benar-benar menghalangi jalan balas dendam. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Komandan ular laut di sampingnya jauh lebih tenang. Dia tidak dihina, jadi dia hanya diam dan memandangi lingkungan sekitarnya dengan kewaspadaan, selalu menjaga terhadap serangan mendadak. Zhu Heng Yu, yang bersembunyi di kegelapan, tidak terburu-buru, dia harus menunggu. Tunggu sampai dua ular laut yang bersembunyi di kegelapan keluar. Setelah menunggu sebentar, kedua komandan ular laut Majia Zhuang tidak muncul. Namun pemimpin ular laut bernama Lao Song masih berteriak keras, tetapi tidak ada yang menjawab. Baiklah, jangan dimarahi. Itu menyebalkan, Xiao Lin, komandan ular laut di sampingnya, tidak bisa mendengarkan lagi, mengerutkan kening, memandangi lagu Lao yang mengutuk. Lagu lama mendengarkan teman-temannya, tetapi dia bahkan lebih marah. Kamu benar-benar tutup mulut. Untuk dua hal kami, tunggu aku untuk membersihkan desa ini dan pergi ke desa berikutnya untuk bertemu orang lain, maka aku akan meminta kamu untuk menyelesaikan akun. Hanya mereka berdua. Setelah menyelesaikan sebuah desa, aku berbalik dua kali di sini dan menyapa kamu dengan dua halo dan terus bergerak maju. Komandan ular laut Xiao Lin bertanya, mengerutkan kening. Komandan ular laut ini bernama Xiao Lin adalah komandan ular laut baru tahun ini, jadi dia belum tahu semua komandan ular laut. Komandan ular laut yang menjerit, Lao Song, hanya mengabaikannya, tetapi setelah mendengus, dia berteriak lagi pada kekosongan, mencoba untuk marah penyergapan. Zhu Heng Yu, bersembunyi dalam kegelapan, akhirnya mengusir kekhawatiran di hatinya setelah mendengar percakapan mereka. Dua ular laut yang telah menyerang Majia Zhuang menuju ke desa di depan. Maka Zhu Heng Yu tidak harus menunggu saat ini. Dengan hanya 30 segmen dari dua badan pertempuran yang memimpin ular laut kecil itu, Zhu Heng Yu terlalu sederhana untuk dikemas. Zhu Heng Yu tidak melakukan serangan diam-diam, dengan teriakan pemimpin ular laut, Zhu Heng Yu berjalan keluar dengan murah hati. Tentu saja seseorang menyergap, melihat bahwa seseorang benar-benar dimarahi olehnya, komandan Sis Nake diam-diam puas, dan merasa bahwa Zhu Heng Yu hanya muncul karena dia tidak tahan dengan penghinaannya. Dan Zhu Heng Yu, yang keluar tidak memberi tinta pada mereka, dan langsung membuka pintu dan berkata, Beri kamu dua pilihan, atau mati secara langsung, atau coba yang terbaik untuk menyerangku dan mati lagi. Kata-kata Zhu Heng Yu sombong sampai ekstrim. Mendengar perintah kedua ular laut itu tertegun. Karena Zhu Heng Yu menyembunyikan level tubuh iblis pada saat ini, mereka tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya Zhu Heng Yu sama sekali, jadi dua komandan ular laut memandang Zhu Heng Yu dan berpikir dia telah kehilangan hati. Ide Zhu Heng Yu sangat sederhana, saya masih ingin melihat kekuatan tempur dari dua ular laut dan keterampilan tempur di bagian bawah kotak. Sedangkan untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, Zhu Heng Yu merasa bahwa dia memiliki kualifikasi sombong di depan dua pemimpin ular laut ini. Kedua komandan ular laut memandang Zhu Heng Yu sebagai orang bodoh. Apakah anak ini gila? Mantan komandan ular laut yang memarahi dengan keras menatap Zhu Heng Yu dengan wajah mengejek dan berkata. Dan komandan ular laut bernama Xiaolin juga berkata dengan wajah mengejek. Aku berkata, apakah anakmu ingin mati dan menjadi gila? Zhu Heng Yu tidak akan pernah berbicara omong kosong dengan mereka. Karena dua orang ini akan mati, Zhu Heng Yu secara alami tidak akan memegang tangannya. Aku melihat pedang iblis haus darah Zhu Heng Yu yang melambai terus-menerus, dan gas pedang Shen Luo dikirim satu demi satu. Gas pedang Shen Luo ini sangat cepat, dan langsung mencapai bagian depan dua ular laut. Komandan ular laut bernama Xiaolin tidak terluka, dan dia selalu waspada, jadi ketika dia melihat Shen Luo Jianqi menyerang, dia masih menghindari masa lalu. Dan komandan ular laut bernama Lao Song tidak seberuntung Xiaolin. Meskipun kekuatan Zhu Heng Yu juga ditemukan pada saat yang kritis, Shen Luo Jianqi terlalu cepat. Karena dia melonggarkan kewaspadaannya dan menderita beberapa luka, dia tidak bisa menghindarinya di antara batu api elektro-optik. Shen Luo Jianqi melintas, dan lengan komandan ular laut ini terputus seketika. Inilah yang terjadi setelah dia merespon stres. Jika dia berdiri diam, bukan hanya lengannya yang jatuh, karena energi pedang Zhu Heng Yu diarahkan ke kepalanya. Pada saat ini, dua komandan ular laut sudah tahu kekuatan Zhu Heng Yu, dan mereka tidak lagi berani memiliki sedikitpun musuh. Zhu Heng Yu menghentikan tubuhnya setelah memamerkan beberapa pedang kisensual, dia masih ingin melihat keterampilan bertarung apa yang dimiliki keduanya. Zhu Heng Yu juga perlu mengumpulkan lebih banyak pola serangan ular laut dan beberapa teknik dan taktik tempur. Lagi pula, lebih banyak prajurit ular laut akan dihadapi di masa depan. Pada saat ini, lebih banyak informasi akan dikumpulkan. Dalam pertempuran di masa depan, Zhu Heng Yu akan dapat benar-benar mengenal dirinya sendiri dan dirinya sendiri. Meskipun situasinya sangat mendesak saat ini, namun sebenarnya tidak sesingkat itu. Desa berikutnya adalah desa tempat Zhu Dacang berada. Zhu Heng Yu percaya bahwa kekuatan Zhu Dacang, ditambah dengan pemberitahuan sebelumnya, harus dapat menahannya. Kedua komandan ular laut, menatap Zhu Heng Yu yang terlihat tenang dan santai, tahu di dalam hatinya bahwa dia telah menemukan tunggul keras kali ini. Jadi setelah keduanya saling bertukar pandang, mereka tidak lagi memegang tangan mereka. Saya melihat bahwa komandan ular laut bernama Xiaolin berteriak, mengangkat pedang di tangannya dan bergegas ke Zhu Heng Yu. Dan pemimpin ular laut Laosong, yang tidak memiliki lengan, juga bertarung, dan kemudian beberapa kerucut es terbang menuju Zhu Heng Yu. Melihat kerucut es, Zhu Heng Yu kecewa. Ini adalah keempat kalinya Zhu Heng Yu melihat Ice Con. Tampaknya teknik kerucut es ini seperti bola api ajaib dari klan domba iblis, dan itu adalah taktik yang paling umum. Zhu Heng Yu bahkan tidak repot-repot merawat kerucut es ini. Dia langsung menopang perisai Senro, dan dia belum melihatnya. Dan pemimpin ular laut yang sedang berjuang untuk bergegas kepadanya, biarkan Zhu Heng Yu melihat sesuatu yang baru. Jelas, komandan ular laut ini adalah komandan ular laut jarak dekat. Zhu Heng Yu telah mengalami begitu banyak pertempuran dengan komandan ular laut, dan ini adalah pertama kalinya ia menghubungi orang-orang menggunakan teknik pertempuran jarak dekat. Adapun gunung laut, selama pertarungan antara Zhu Heng Yu dan dia, meskipun keduanya telah bertarung dalam jarak dekat, tetapi gunung laut hanya bertarung dengan bakat fisiknya, dan tidak pernah menggunakan keterampilan tempur atau taktik. Jadi melihat bahwa komandan ular laut bergegas ke arahnya dengan pedang perang, Zhu Heng Yu penuh harapan. Dan dia tidak mengecewakan Zhu Heng Yu. Saya melihat bahwa pedang itu menebas perisai Senro Zhu Heng Yu, dan ada udara yang sangat dingin. Tampaknya keterampilan tempur yang diperintahkan oleh ular laut adalah keterampilan tempur yang memperkuat sistem. Anda dapat membuat senjata dengan efek yang sangat dingin. Ini adalah pertama kalinya Zhu Heng Yu melihat keterampilan bertarung ini, ia tentu ingin mendapatkan pemahaman yang baik. Setelah kedua belah pihak saling berhadapan untuk sementara waktu, keempat komandan ular laut tahu bahwa ini bukan jalan yang harus ditempu. Ketika saatnya tiba, akan ada beberapa penyelamatan, bahkan jika mereka tidak memperhatikan, mereka mungkin masih perlu menghabiskan beberapa upaya. Jadi setelah membahas keempatnya, mereka memutuskan untuk menyerang. Tak satu pun dari empat komandan ular laut itu bodoh, dan mereka secara alami tidak akan menjadi umpan meriam di depan mereka. Jadi mereka berempat berdiri di posisi, dan benar-benar memasang formasi. Kamu bisa mati di bawah formasi pertempuran empat gajah Suan Bing, yang juga keberuntunganmu. Zhu Da Chang tidak tahu banyak tentang keterampilan tempur ular laut, belum lagi formasi pertempuran. Meski mendengarkan nama empat gajah susunan pertempuran Suan Bing, tampaknya sangat besar, tetapi sebenarnya Zhu Da Chang tidak merasakan guncangan atau krisis. Namun, meskipun Zhu Da Chang tidak tahu bagaimana merespons, itu tidak berarti bahwa dia tidak punya solusi. Mendengar kata Suan Bing, Zhu Da Chang secara tidak sadar berpikir bahwa susunan pertempuran ini adalah serangkaian serangan menggunakan atribut dingin yang ekstrim. Setelah menyaksikan empat ular laut memimpin pertempuran, Zhu Da Chang dan anggota timnya melangkah mundur dengan sadar. Dengan cara ini, dengan pohon belalang yang terbakar sebagai dukungan, bahkan jika itu adalah serangan atribut dingin ekstrim yang kuat, mereka dapat merespons. Dan mereka juga mengepung yang terluka di tengah, jika terjadi sesuatu, mereka sudah terlambat untuk menyelamatkan. Zhu Heng Yu, yang bersembunyi di samping, adalah orang pertama yang mendengar tentang pertempuran ini, dan juga ingin tahu. Melihat reaksi Zhu Da Chang, Zhu Heng Yu diam-diam menyerah. Zhu Heng Yu tahu bahwa jika dia dan Zhu Da Chang sekarang terbalik, dia akan memilih untuk melakukan hal yang sama. Lagi pula tidak ada yang tahu, formasi seperti apa yang merupakan empat gambar Suan Bing Arai, dan serangan ofensif jelas merupakan strategi terbaik. Dan cara terbaik adalah mengandalkan perlindungan dari amukan api ini untuk berubah secara konstan. Karena Zhu Da Chang memiliki perlindungan dari api, Zhu Heng Yu tidak bergegas keluar, dia juga harus melihat empat gajah susunan pertempuran Suan Bing. Lihatlah keempat komandan ular laut. Pada saat ini, empat dari mereka berdiri di empat arah, satu dari mereka menghadap Zhu Da Chang di mana mereka berada, dan tiga lainnya berdiri di belakangnya. Pada saat ketika empat gajah susunan pertempuran Suan Bing didirikan, Zhu Heng Yu merasa bahwa tampaknya ada beberapa hubungan aneh antara empat pemimpin ular laut. Tapi apa peran koneksi ini, Zhu Heng Yu masih perlu memperhatikan dengan seksama untuk mengetahui. Menghadapi Zhu Da Chang dari deretan pertempuran 4 Elephant Suan Bing, sepertinya dia juga merasakan sesuatu. Terlepas dari dunia dan pengetahuan, Zhu Da Chang tidak dapat dibandingkan dengan Zhu Heng Yu, jadi dia hanya memiliki sentuhan perasaan. Semuanya, hati-hati, lari segera setelah melihat situasi yang buruk. Zhu Da Chang mengerutkan kening, dan berkata kepada para pemain di belakang dengan wajah serius. Anggota tim Zhu Da Chang memandangi kapten yang biasanya ragu-ragu dan berhantu, dan diao erlang menjadi sangat serius sehingga mereka tahu bahwa hal-hal itu tidak mudah. Setelah mendengarkan instruksi Zhu Da Chang, beberapa anggota mengangguk sebagaimana mestinya. Lihatlah empat susunan pertempuran Suan Bing gajah yang terdiri dari empat ular laut di sisi lainnya. Nama itu menghadap Zhu Da Chang dan komandan ular laut mereka, dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Apakah kamu berpikir bahwa jika pohon besar itu adalah gunung, kamu dapat menghentikan seranganku? Khayalan, hari ini di tanah ini, biarkan kamu lihat keluarga ular laut kami benar-benar kuat. Setelah berbicara, pemimpin ular laut mengangkat tangannya perlahan, telapak tangannya menghadap Zhu Da Chang. Zhu Da Chang melihat postur ini, hatinya juga menyebutkan tenggorokannya. Namun, di permukaan, Zhu Da Chang berpura-pura menjadi orang yang acuh-ta'acuh. Sombong sekali, empat talenta dan begitu banyak udang dan tentara akan mematahkan tembokku. Masih ada wajah yang menyombongkan diri denganku di sini. Datang dan datanglah. Jika kamu punya trik, gunakan saja semuanya. Biarkan kakek melihat rak bunga kamu. Ngulut Zhu Da Chang masih sangat memalukan. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Da Chang, keempat komandan ular laut semua mengejang wajah mereka, dan hati mereka penuh amarah. Sejak mereka menjadi komandan ular laut, kapan mereka menderita penghinaan seperti itu? Pada saat ini dalam hati mereka, Zhu Da Chang telah dimasukkan dalam daftar kematian, dan itu pasti jenis kematian tragis. Kemudian empat komandan ular laut diam-diam mulai menjalankan barisan pertempuran. Dengan pengoperasian arai pertempuran, Zhu Heng Yu akhirnya tahu seperti apa formasi arai pertempuran empat gambar Suan Bing ini. Sebenarnya, prinsip arai pertempuran Suan Bing empat gambar ini sangat sederhana. Ini untuk menghubungkan kekuatan empat orang dalam pertempuran. Mereka berempat dapat memusatkan kekuatan mereka pada satu atau dua orang. Secara umum, kekuatan empat orang dibagi, selama empat gajah arai pertempuran Suan Bing tidak dipisahkan, mereka adalah pemimpin ular laut dengan empat kali kekuatan tempur. Pada saat ini, keempat komandan ular laut memindahkan semua kekuatan kepada orang yang menghadap Zhu Da Chang. Belum lagi Zhu Heng Yu, bahkan Zhu Da Chang sudah merasakan napas kuat orang itu. Melihat pemimpin ular laut yang menghadapnya, dingin di tangannya menjadi lebih dan lebih kental, dan Zhu Da Chang kehilangan akal. Saya tidak tahu apakah saya harus berlari, atau apakah saya harus terus bergantung pada pohon besar. Jika mereka berbalik dan melarikan diri, tanpa api pohon besar, mereka mungkin bukan lawan dari empat ular laut. Dan jika mereka tidak lari, Zhu Da Chang tidak yakin apakah mereka dapat menahan serangan empat susunan pertempuran Suan Bing gajah yang terdiri dari empat ular laut. Tepat ketika Zhu Da Chang ragu-ragu, berhadapan dengan pemimpin ular laut Zhu Da Chang, ia memadatkan rasa dingin ekstrim di tangannya. Kekuatan yang sangat dingin ini sangat menakutkan, bahkan Zhu Heng Yu, yang jauh dari yang lama, dapat merasakan kekuatannya. Zhu Da Chang juga bisa merasakannya, tetapi dia tidak berani mengambil risiko. Dia merasa bahwa dia bisa mencobanya, setelah semua pohon besar itu masih menyala. Zhu Da Chang merasa bahwa kebakaran semacam itu harus mampu menahan udara yang sangat dingin itu. Tapi Zhu Heng Yu di sisi lain saat ini tidak berpikir begitu. Dia merasakan kekuatan dingin yang ekstrim ini, tidak hanya di permukaan. Udara yang sangat dingin ini seharusnya menjadi keberadaan yang lebih kuat. Dalam pandangan Zhu Heng Yu, pohon belalang besar yang terbakar dengan api tidak mampu menahan udara yang sangat dingin ini. Melihat Zhu Da Chang sebenarnya ingin mendapatkan belalang sebagai mobil, Zhu Heng Yu tahu dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika Zhu Da Chang tidak berjalan saat ini, mereka mungkin terpisah satu sama lain. Zhu Heng Yu buru-buru berteriak pada Zhu Da Chang, cepat. Dengan teriakan Zhu Heng Yu, Zhu Da Chang tiba-tiba membeku. Tapi sesaat, Zhu Da Chang pulih. Kemudian seseorang berbalik, mengambil pria yang terluka di belakangnya, dan berlari langsung ke tempat lain. Setelah anggota tim lainnya menanggapi Zhu Da Chang, mereka segera mengikuti Zhu Da Chang untuk melarikan diri. Saya melihat bahwa mereka baru saja melarikan diri, dan udara yang sangat dingin itu langsung keluar. Beku, teriak pemimpin ular laut. Kemudian saya melihat bahwa udara yang sangat dingin meledak seketika. Udara dingin yang semula hanya berupa tembakan garis lurus berubah menjadi bentuk kipas dalam sekejap. Serangan titik tunggal langsung menjadi serangan jarak jauh. Rentang serangan ini tidak hanya tidak melemahkan kekuatan dingin ekstrim serangan titik tunggal, tetapi bahkan ditingkatkan. Dalam sekejap, udara yang sangat dingin memenuhi penonton secara instan. Saya melihat api yang membakar, di bawah penutup udara yang sangat dingin, api langsung melemah. Setelah tiga napas, api padam. Setelah tiga napas lagi, pohon belalang besar yang masih terbakar telah dibekukan menjadi patung es. Melihat kekuatan teknik beku ini, semua orang tercengang. Aku akan baik-baik saja. Zhu Dacang senang bahwa dia memilih untuk melarikan diri sekarang. Kalau tidak, sekarang menjadi patung es, bukan hanya pohon belalang besar, tetapi juga dirinya sendiri, dan para pemain di belakangnya. Bocah yang busuk bersembunyi dengan cepat. Pemimpin ular laut mendengus dingin, dan berkata dengan ejekan. Pada saat ini, Zhu Dacang masih memiliki jantung berdebar, tetapi dengan pengingat Zhu Heng Yu sekarang, batu yang menggantung di hatinya telah diletakkan. Sekarang Zhu Heng Yu telah tiba, Zhu Dacangnya tidak takut. Zhu Dacang mengabaikan empat pemimpin ular laut, tetapi berteriak pada dinding yang runtuh. Aku hampir mati sekarang. Saudaraku, kamu tidak keluar untuk membalaskan dendamku. Empat komandan ular laut juga mendengarnya, dan pengingat barusan. Mereka juga mengikuti Zhu Dacang dan melihat tembok itu. Saya melihat Zhu Heng Yu berjalan keluar sambil tersenyum, berkata kepada Zhu Dacang. Ini tidak akan hilang selama berhari-hari. Aku ingin melihat seberapa bagus anakmu. Zhu Dacang berkata tanpa daya kepada Zhu Heng Yu. Ketika wabah samudera lewat, lihat aku tidak menuangkan muka atas meja anggur. Setelah berbicara, Zhu Dacang menoleh untuk melihat situasi koma yang terluka dan mengabaikan Zhu Heng Yu. Zhu Heng Yu juga tahu situasi saat ini dan tidak banyak bicara. Kamu siapa? Keempat komandan ular laut menyaksikan, dan Zhu Heng Yu berwajah hitam bertanya dengan sungguh-sungguh. Zhu Heng Yu bersembunyi di balik dinding tadi, bahkan jika mereka berempat membuka barisan pertempuran Sik Siang Suan Bing, mereka bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Pada saat ini mereka tidak bisa melihat kekuatan Zhu Heng Yu. Keempat komandan ular laut tahu bahwa mereka mungkin telah menemukan tunggul keras hari ini. Namun, mereka memiliki susunan pertempuran Suan Bing empat gambar yang dapat menumpuk hingga empat kali kekuatan tempur. Selama tubuh tempur lawan tidak melebihi empat puluh segmen, mereka masih memiliki kekuatan pertempuran. Meskipun keempat pemimpin ular laut tidak bisa melihat melalui Zhu Heng Yu, mereka tidak takut dengan Zhu Heng Yu. Di sisi lain, Zhu Heng Yu tertawa lembut dan berkata dengan ringan. Beberapa teman, pria gemuk harus menyelamatkan rekan satu timnya. Lebih baik aku bermain denganmu. Bagaimana menurutmu? Keempat pemimpin ular laut itu mencipir. Wah, jangan berpikir bahwa level iblis tidak terkalahkan. Hari ini kami akan memberitahumu dan tahu apa gunung di luar gunung, langit di luar langit. Bagus. Aku pasti menyukai beberapa orang. Awan wajah Zhu Heng Yu ringan dan berangin, yang seperti duel dalam hidup dan mati. Zhu Heng Yu pada saat ini lebih seperti anak-anak berusia 3 tahun yang asal-asalan. Keempat komandan ular laut melihat bahwa niat menggoda Zhu Heng Yu penuh dengan kebencian di hatinya. Nah, karena kamu sangat ingin menemukan kematian, maka aku akan berhenti berbicara omong kosong. Berbicara, kepala komandan ular laut dengan gelombang besar, dan teknik pembekuan lain diluncurkan terhadap Zhu Heng Yu. Teknik pembekuan ini masih merupakan serangan skala besar dengan kekuatan 4 kali lipat. Komandan ular laut berpikir bahwa bahkan pria bertopeng hitam di depannya dapat melarikan diri dari serangannya karena tingginya tingkat tubuh iblis, tetapi orang-orang di belakangnya tidak bisa bersembunyi. Ini adalah pertama kalinya Zhu Heng Yu dikalahkan. Dari perspektif keempat komandan ular laut, Zhu Heng Yu saat ini menggunakan tubuhnya untuk melawan teknik pembekuan ini, dan memblokir kerusakan pada rekan di belakangnya, atau melarikan diri, dan rekan di belakangnya akan langsung dibekukan oleh teknik pembekuan. Dibekukan oleh teknik pembekuan kekuatan 4 kali lipat ini, untuk konstitusi dari balap domba setan pada dasarnya setara dengan hukuman mati. Gas dingin yang ekstrim memasuki tubuh dan akan mati dalam waktu singkat. Pada saat ini, keempat komandan ular laut tampaknya telah melihat ketenangan Zhu Heng Yu yang megah, tetapi pada kenyataannya gambar itu panik. Ini sebenarnya tidak terjadi. Melihat udara yang sangat dingin ini, Zhu Heng Yu hanya tersenyum dan berkata dengan ringan. Kenapa trik ini? Lalu aku melihat Zhu Heng Yu melambaikan tangan besarnya, dan dinding api muncul seketika, menghalangi semua garis serangan dingin. Keempat komandan ular laut juga terkejut oleh dinding api yang tiba-tiba. Tapi kemudian mereka menertawakan wajah mereka. Mereka dapat dengan mudah memadamkan jenis api yang terbakar tadi, belum lagi dinding api yang telah dibangun di antara ini dengan tergesa-gesa. Mereka mengejek kebodohan Zhu Heng Yu dengan ceroboh. Hanya di adegan berikutnya, mereka menamparnya dengan keras. Saya melihat udara yang sangat dingin dilepaskan oleh komandan ular laut. Ketika menyentuh dinding api, itu seperti banteng lumpur memasuki laut. Itu hanya menyebabkan sedikit fluktuasi di dinding api ini, dan itu tidak berpengaruh. Keempat komandan ular laut melihat pemandangan ini dengan tak terbayangkan. Mereka benar-benar terkejut. Untuk mengetahui pukulannya, mereka tidak berani memimpin saat latihan. Komandan Sisnake juga memuji susunan pertempuran Suan Bing 4 gambar yang mereka bentuk. Susunan pertempuran inilah yang dipuji oleh komandan ular laut dari bagian ke-49 dari tubuh perang, tetapi tidak dapat melewati tembok api yang sederhana ini. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka. Mereka tidak percaya pada kejahatan, dan mencoba lagi. Hasil akhirnya seperti biasa. Ketika udara yang sangat dingin melewati dinding api, itu sepertinya meniup api untuk sementara waktu. Angin biasa, kecuali sensasi, sama sekali tidak berpengaruh. Tepat ketika kata-kata itu dikejutkan oleh empat komandan ular laut tidak bisa berbicara, dinding api langsung menghilang. Zhu Heng Yu memandangi empat komandan ular laut dengan suara santai dan berkata, Ubah keterampilan tempur. Efek dari skill tempur ini sangat umum. Pada saat itu, keempat komandan ular laut mendengarkan Zhu Heng Yu, dan mereka terdiam beberapa saat. Ini adalah keterampilan yang kuat yang bahkan bagian 49 dari tubuh stasiun tidak berani menangkis. Hasilnya dikatakan sangat umum oleh Zhu Heng Yu, yang seharusnya melompat dan memarahi. Tetapi mereka tidak memiliki wajah untuk melakukannya, karena keterampilan tempur bangga mereka benar-benar tidak layak disebutkan di depan Zhu Heng Yu. Setelah terdiam beberapa saat, salah satu komandan ular laut masih berkata dengan tak percaya. Api macam apa ini? Bagaimana mungkin bisa menahan teknik beku kita? Orang lain juga penasaran, mereka belum pernah melihat nyala api ini, bahkan belum pernah terjadi. Setelah mendengarkan pertanyaan yang diperintahkan oleh ular laut, Zhu Heng Yu menjawab dengan ringan. Ini bukan hal yang mengerikan, itu hanya api sihir biasa yang menggabungkan kekuatan lain. Adapun apa kekuatan lain ini, Zhu Heng Yu secara alami tidak akan mengatakannya. Pemimpin ular laut itu jelas terkejut dan berseru. Mereka secara alami tahu bahwa Zhu Heng Yu pasti tidak akan memberitahu mereka poin-poin penting. Setelah beberapa saat, keempat komandan ular laut pulih dari keterkejutan. Ubah seseorang untuk berurusan dengannya. Pemimpin ular laut menuju melihat Zhu Heng Yu yang tenang dan tenang dan berkata kepada tiga lainnya di belakangnya. Oke, biarkan aku bertemu dengannya. Salah satu komandan ular laut berkata sebagai tanggapan. Kemudian, setelah melihat mereka berempat bergerak, pemimpin ular laut hanya berdiri menghadap Zhu Heng Yu, sementara yang lain berdiri di belakangnya. Pada saat ini, kekuatan empat orang dipindahkan ke pemimpin ular laut. Apa triknya kali ini? Zhu Heng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bocah yang bau, kamu hanya harus menunggu untuk mati. Pemimpin ular laut melihat ekspresi tenang Zhu Heng Yu dan memarahi. Lalu saya melihat pemimpin ular laut berteriak. Kerucut es. Kemudian komandan ular laut melemparkan selusin es satu demi satu. Kerucut es ini berbeda dari apa yang ditemukan Zhu Heng Yu sebelumnya. Apa yang Zhu Heng Yu temui sebelumnya bukanlah operasi kerucut es biasa, atau versi modifikasi dari operasi jarum es, dan kekuatannya sangat umum. Kali ini, setelah penguatan susunan pertempuran 4 gajah-4 gajah, teknik kerucut es dengan kekuatan 4 kali lebih kuat dari sebelumnya. Para pemimpin dari 4 ular laut berpikir bahwa karena dinding api Zhu Heng Yu sangat kuat, mereka akan menggunakannya untuk mengubah area besar dari udara yang sangat dingin menjadi kerucut es yang lebih padat. Dengan cara ini, Anda harus bisa melewati tembok api. Hanya saja ini adalah imajinasi dari 4 ular laut. Bahkan jika ice cone bahkan lebih kuat, itu masih hanya tingkat pertama keterampilan tempur ular laut. Zhu Heng Yu bahkan keterampilan tempur utama Sie Yu, perisai Xuan Bing bisa dipatahkan, belum lagi keterampilan tempur utama ini. Bahkan jika keterampilan tempur utama telah diperkuat 4 kali, mereka masih keterampilan tempur utama. Melihat lebih dari selusin, Zhu Heng Yu menggelengkan kepalanya sedikit setelah melewati kerucut es yang diperkuat oleh arai pertempuran 4 Elephants Xuan Bing, dan kemudian mendesah pelan. Kerucut es ini sangat baru. Kemudian Zhu Heng Yu mengeluarkan pedang sihir haus darah di pinggangnya. Di bawah gelombang berturut-turut Zhu Heng Yu, puluhan Shen Luo Jian Qi baru saja mengenai puluhan kerucut es itu. Dan hasilnya jelas. Salah satunya adalah keterampilan tempur dasar, dan yang lainnya adalah energi pedang yang menggabungkan kekuatan Shen Rou dan kekuatan haus darah dengan sempurna. Siapa yang lebih tinggi dan siapa yang rendah secara alami tidak ada yang perlu dikatakan. Saya melihat bahwa Ice Con dan Shen Luo Jian Qi dipotong menjadi kepingan-kepingan es begitu mereka menyentuh. Dan ini belum berakhir. Setelah merobek-robek kerucut es, roh pedang Shen Luo, masih tanpa kehilangan kekuatan, bergegas langsung ke empat komandan ular laut, empat gajah arai pertempuran Xuan Bing. Empat komandan ular laut melihat ini dan terkejut. Melihat beberapa dao Luo Luo Qi menyerang, mereka dengan cepat memindahkan posisi mereka dan mengubah komandan ular laut lain untuk berdiri di depan. Kemudian saya melihat pemimpin ular laut meneriakan teknik dinding es. Dinding es tebal muncul di depan mereka secara instan. Dinding es ini adalah satu-satunya cara pertahanan di antara susunan pertempuran Xuan Bing empat gajah yang terdiri dari empat. Meskipun teknik dinding es juga merupakan keterampilan tempur dasar, pertahanannya sangat tinggi. Ditambah dengan penguatan kekuatan empat kali lipat ini, sulit bagi orang biasa untuk mematahkan pertahanan teknik dinding es ini. Mereka telah mencoba ini, setelah empat gajah susunan pertempuran Xuan Bing, setelah memperkuat teknik dinding es, bahkan dapat menahan kekuatan komandan ular laut. Tapi pukulan ini tentu bukan pukulan penuh komandan ular laut. Tetapi bahkan pukulannya yang biasa masih tak terhentikan oleh teknik dinding es biasa. Mereka tidak percaya bahwa energi pedang yang Zhu Heng Yu akan keluarkan dengan mudah dapat dibandingkan dengan satu pukulan yang diperintahkan oleh ular laut. Selain itu, Qi pedang ini masih setelah merobek-robek kerucut es yang diperkuat empat kali. Di mata empat komandan ular laut, Qi pedang ini sudah menjadi ujung panah. Jika itu bukan untuk tujuan tidak menghancurkan pembentukan formasi pertempuran Sixiang Xuan Bing, mereka bahkan merasa cukup menyembunyikan sedikit. Ini sesederhana yang mereka pikirkan. Dinding es ini, yang telah diperkuat empat kali, benar-benar rentan di depan Shen Luo Jian Qi. Shen Luo Jian Qi seperti memotong tahu, dan dengan mudah memotong dinding es menjadi puluhan. Jika bukan karena Zhu Heng Yu mengendalikan Qi pedang Shen Luo ini, empat komandan ular laut ini mungkin telah terbunuh. Dan bahkan jika hidup mereka baik-baik saja, hati mereka sudah seperti es batu. Keempat ular laut memerintahkan, dalam hal apapun, karakter di bagian ke-30 perang. Bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya, bahwa puluhan pedang Qi yang membunuh mereka tiba-tiba berubah arah ketika mereka akan bertemu dengan mereka. Pada saat ini, keempat komandan ular laut sudah tahu kekuatan Zhu Heng Yu. Mereka tidak bisa memikirkan alasan untuk menang. Di mata mereka, Zhu Heng Yu bahkan lebih kuat dari komandan Sis Nake. Komandan Sis Nake bukan lawan, belum lagi Zhu Heng Yu. Hanya saja mereka salah lagi. Meskipun Zhu Heng Yu kuat, celah antara tubuh sihir masih relatif besar. Pada saat ini, jika Zhu Heng Yu benar-benar menghadapi panglima ular laut pada tahap perang ke-49, ia paling banyak akan mengikatnya. Selama komandan Sis Nake memiliki keterampilan tempur atau senjata tingkat tinggi, maka Zhu Heng Yu tidak akan memiliki apapun untuk melarikan diri. Hanya saja keempat pemimpin ular laut yang hadir saat ini benar-benar ketakutan. Susunan pertempuran empat gajah Xuan Bing dan keterampilan bertarung yang mereka banggakan benar-benar tak tertahankan di depan Zhu Heng Yu. Bagaimana ini bisa membuat mereka tidak takut? Di sisi lain, Zhu Heng Yu di sisi lain masih tenang. Saya melihatnya dengan tenang menatap empat komandan ular laut di depannya, menunjuk komandan ular laut yang tidak menggunakan keterampilan tempurnya dan berkata, Yah, apa keterampilan tempurmu? Jika itu masih berupa kerucut es, maka aku tidak akan menggosoknya terhadapmu. Setelah mendengarkan pertanyaan Zhu Heng Yu, komandan Sisnake tidak bisa membantu tetapi merasa pahit. Karena keterampilan tempurnya bukan kerucut es, tetapi hanya versi yang lebih baik, jarum es. Teknik jarum es dikenal karena kecepatannya. Bahkan teknik kerucut es yang dilakukan oleh komandan ular laut tidak berguna sama sekali. Bagaimana teknik jarum esnya dapat menghasilkan efek? Saya melihat pemimpin ular laut menelan busa dan menjawab dengan getir. Langkahku adalah versi peningkatan dari Ice Con Ice Needle. Setelah mendengar itu adalah aku puntur es, Zhu Heng Yu langsung kehilangan minat. Saya melihatnya melambaikan tangan kepada empat komandan ular laut. Teknik jarum es baik-baik saja, terlalu lemah. Apakah kamu memiliki keterampilan tempur yang lebih kuat? Jika tidak, aku akan membunuhmu. Zhu Heng Yu mengatakan ini dengan sangat ringan dan santai. Dalam pandangannya, membunuh para komandan ular laut ini semudah membunuh semut. Adapun kebajikan, kasihan. Di medan perang, ini tidak memiliki tempat. Zhu Heng Yu berjalan sepanjang jalan dan melihat tragedi itu dengan matanya sendiri. Di sebuah desa dengan populasi lebih dari 2.000, hanya ada 2 atau 300 orang yang tersisa. Setiap desa, setidaknya 2.000 orang, mati secara tragis di tangan ular laut ini. Yang paling kejam adalah, terlepas dari darah yang ditaburkan di tanah, Zhu Heng Yu sama sekali tidak menemukan mayat. Mayat orang-orang dari domba iblis telah dimakan sebagai makanan. Bagian yang tidak bisa dimakan juga dibuat oleh sistem busa khusus, yang diangkut kembali ke dasar laut untuk disimpan dan disimpan untuk nanti. Oleh karena itu, Zhu Heng Yu tidak memiliki belas kasihan dan kebaikan kepada keluarga ular laut. Bukan karena Zhu Heng Yu begitu jahat, pembunuh orang membunuh mereka tetapi tidak lebih dari itu. Dan 4 ular laut di sisi lain tidak memiliki keterampilan tempur. Susunan pertempuran Sik Siang Suan Bing adalah apa yang mereka tekan bagian bawah kotak. Langkah ini tidak berpengaruh pada Zhu Heng Yu, dan mereka tidak punya cara. Melihat 4 pemimpin ular laut yang diam, Zhu Heng Yu juga tahu apa yang mereka maksud. Lalu aku melihat Zhu Heng Yu menghela nafas sedikit. Aku ingin tahu lebih banyak tentang keterampilan dan taktik tempur ular laut. Nada bicara Zhu Heng Yu membawa penyesalan yang tak terbatas. Zhu Heng Yu benar-benar menyesalinya. Meskipun dia telah melihat teknik pembekuan, dinding es dan pertempuran Suan Bing 4 gambar dalam pertempuran ini, Zhu Heng Yu masih merasa bahwa dia tahu terlalu sedikit. Dia sekarang ingin belajar lebih banyak tentang keterampilan tempur ular laut. Sudah jelas bahwa 4 ular laut di depannya sudah miskin. Keempat pemimpin ular laut di sisi lain memandang penampilan Zhu Heng Yu yang kecewa dan merasa sangat terhina. Tetapi mereka tidak punya pilihan. Di bawah kekuatan penghancuran Zhu Heng Yu, mereka tidak punya solusi sama sekali. Bahkan jika mereka mati-matian naik sekarang, pada akhirnya, itu hanya akan menjadi belalang dan ngengat. Melihat Zhu Heng Yu tidak melakukan apapun untuk sementara waktu, keempat komandan ular laut saling bertukar pandang, dan mereka saling memahami makna satu sama lain. Karena Anda tidak bisa mengalahkannya, itu tentu saja rencana 36. Saya melihat keempat orang itu berteriak secara terpisah. Kemudian mereka keluar dari posisi deretan pertempuran 4 Gajah Xuan Bing dan mulai melarikan diri keempat arah. Zhu Heng Yu sudah menduga bahwa mereka akan lari, jadi dia siap. Saya melihat bahwa keempat komandan ular laut baru saja berlari beberapa meter jauhnya, dan dinding api tiba-tiba bangkit. Keempatnya dikelilingi oleh tembok api. Mereka sudah lama melihat kekuatan tembok api ini, jadi beraninya mereka menerobos. Mereka berempat hanya bisa tetap bersama, menonton Zhu Heng Yu dengan wajah waspada. Zhu Heng Yu tidak lagi berbicara omong kosong dengan mereka, setelah menempatkan dirinya di Prisai Senro, ia bergegas maju dengan satu langkah panah dan meluncurkan pembantaian terhadap empat pemimpin ular laut. Itu benar, pembantaian. Seluruh proses pertempuran sangat singkat, dan ini sepenuhnya merupakan proses penghancuran Zhu Heng Yu. Dengan tubuh Prisai Senro, Zhu Heng Yu tidak takut dengan keterampilan tempur mereka. Beberapa komandan ular laut terakhir tidak mau, dan semuanya mati. Darah mereka menjadi makanan bagi pedang sihir yang haus darah. Jiwa mereka berubah menjadi kekuatan Senluo. Dan tanduk racun ular laut mereka menjadi eksploitasi Zhu Heng Yu untuk menjadi perwira domba iblis. Sebenarnya, apa yang benar-benar kuat bukanlah Zhu Heng Yu sendiri, tetapi sihir dan sihir yang dimilikinya. Jika keterampilan sihir dan sihir Zhu Heng Yu disegel, pedang sihir haus darahnya diambil. Jadi, bahkan jika Zhu Heng Yu memiliki 38 setan, dia jelas bukan lawan dari empat ular laut. Dengan Prisai Senro, serangan pihak lain dan efek pembekuan tidak berguna. Serangan mereka tidak bisa menembus pertahanan Prisai Senro. Efek pembekuan mereka juga kebal terhadap Prisai Senro. Jika tidak ada Prisai Senro, maka akhir Zhu Heng Yu tidak berbeda dengan Zhu Dacang. Di wajah langit es, di wajah hirup pikuk penyebaran hirup pikuk, Zhu Heng Yu hanya bisa bersembunyi. Sejauh kekuatan tubuh sihir dan kekuatan pertahanan tubuh sihir yang bersangkutan. Zhu Heng Yu tidak jauh lebih kuat dari Zhu Dacang. Jika pertahanan tubuh Zhu Dacang adalah 30, pertahanan tubuh Zhu Heng Yu hanya 38. Ini hanya perubahan kuantitatif, bukan perubahan kualitatif. Seperti yang dikatakan keempat komandan ular laut, susunan besar yang mereka susun, keterampilan tempur yang mereka keluarkan, bahkan komandan ular laut dari tubuh pertempuran ke-49, tidak berani bersusah payah. Ada 38 setan di distrik Zhu Heng Yu, dan intensitas setan relatif biasa-biasa saja. Mengapa kita harus berjuang melawan serangan dan pembekuan seperti itu? Dalam hal pertahanan, Zhu Heng Yu kebal terhadap semua serangan dan mengendalikan efek dari pihak lain berdasarkan Shen Luo Mo Dun. Dalam serangan itu, ada kekuatan Shen Luo dan pedang haus-darah haus, tetapi ia mengabaikan semua pertahanan dari pihak lain. Terutama dengan pembunuhan terus-menerus, kekuatan Zhu Heng Yu dari Shen Luo, dan gas pedang haus-darah, kekuatannya telah meningkat secara gila-gilaan. Hingga kini, Zhu Heng Yu sendiri tidak tahu berapa banyak prajurit udang dan kepiting mati di bawah pedangnya. Dalam hal kekuatan destruktif saja, energi pedang sensual Zhu Heng Yu sementara tidak dapat dibandingkan dengan api sihir meledak Zheng Xiaoyu dan kemarahan energi magis Gao Pengyi. Sihir Gao Pengyi bisa sangat kejam? Begitu dia meledakan kritik sembilan kali lipat, pedang itu pasti akan meledakan keempat ular laut menjadi sampah. Kekuatan Shen Luo karya Zhu Heng Yu hanya untuk memenggal kepala lawan. Dalam hal kekuatan, pada kenyataannya, hanya sekitar sepersepuluh dari sihir bisa kejam. Namun ketahuilah bahwa kekuatan sihir Gao Pengyi adalah kekerasan dan kekuatannya tetap dan konstan. Tapi Shen Luo Jianqi dari Zhu Heng Yu memiliki pertumbuhan tanpa batas. Awalnya lemah, tapi bisa kuat di masa depan. Terutama dengan pedang ki haus darah yang terkandung dalam pedang sihir haus darah, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Dan gas pedang haus darah itu, Zhu Heng Yu bukan tuan pertama. Tidak ada yang tahu berapa tahun pedang sihir haus darah ini telah ada. Tidak ada yang tahu berapa banyak tuan pedang haus darah ini telah berubah. Tidak ada yang tahu berapa banyak jiwa tak berdosa yang mati di bawah pedang haus darah ini. Tidak seperti kekuatan Shen Luo, gas pedang haus darah yang terkandung dalam pedang sihir haus darah ini telah disempurnakan selama ribuan tahun. Gas pedang haus darah yang telah mengembun di dalamnya sudah sangat sombong. Terutama setelah bergabung dengan kekuatan Shen Luo, kekuatannya bahkan lebih kuat. Ini jelas bukan apa yang bisa ditentang oleh tubuh pertarungan 30 segmen. Kekuatan Shen Luo, dikombinasikan dengan ki pedang haus darah, memadatkan ki pedang sensasional dari Zhu Heng Yu. Oleh karena itu, kekuatan Zhu Heng Yu tidak ada hubungannya dengan tubuh sihir, itu terlalu kuat untuk meneruskan keterampilan sihir. Jika keterampilan sihir yang diwariskan ini digunakan oleh orang lain, Zhu Heng Yu tidak akan memilikinya. Tidak diragukan lagi, situasi Zhu Heng Yu tidak akan berbeda dengan situasi dari empat ular laut. Melihat mayat ular laut di tanah, Zhu Heng Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut, menyingkirkan pedang haus darah, dan datang ke sisi Zhu Dacang. Terpecahkan. Dari awal hingga akhir, Zhu Dacang tidak melihat pertempuran antara Zhu Heng Yu dan komandan ular laut. Dia telah merawat yang terluka. Pada saat ini, Zhu Heng Yu datang kepadanya, dan dia bertanya. Terpecahkan. Zhu Heng Yu berkata dengan lembut, seolah takut berdebat. Lalu ada kehaningan. Setelah beberapa saat, Zhu Dacang merawat luka orang yang terluka sebelum Zhu Heng Yu berkata lagi. Maaf, sudah terlambat. Zhu Dacang tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi duduk di tanah dengan kepala tertunduk. Pada saat ini, tiga anggota tim yang tersisa sudah dikirim oleh Zhu Dacang untuk membantu penduduk desa. Sekarang di bawah pohon belalang besar yang berubah menjadi patung es, hanya ada Zhu Dacang, Zhu Heng Yu dan yang terluka. Tetapi pada saat ini mungkin tidak lagi disebut yang terluka, karena ia telah berhenti bernapas. Setelah Zhu Heng Yu meminta maaf, suasana menjadi sunyi senyap. Zhu Heng Yu memandang Zhu Dacang dengan khawatir. Zhu Dacang meletakkan satu tangan di bawah anggota tim yang mati, menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suara penduduk desa bertarung dengan udang, tentara dan kepiting terdengar di kejauhan. Pada saat ini, keempat komandan ular laut telah dipenggal oleh Zhu Heng Yu. Ditambah dukungan tiga pemain. Pertempuran sudah menurun, dan penduduk desa telah meluncurkan tanduk serangan balik. Prajurit dan kepiting udang tidak akan lagi berada di bawah komando-komando ular laut, dan kekuatan tempur mereka akan banyak jatuh. Pertempuran saat ini tidak lagi membutuhkan Zhu Heng Yu dan Zhu Dacang untuk menghadapinya. Zhu Dacang duduk diam di tanah, diam saja. Zhu Heng Yu juga tahu bahwa dia sedih, jadi dia berhenti berbicara dan hanya berdiri di samping, diam-diam menjaga Zhu Dacang. Zhu Heng Yu dapat memahami suasana hati Zhu Dacang. Jika itu Zhu Heng Yu, itu akan menyedihkan. Zhu Heng Yu benar-benar tidak nyaman menonton Zhu Dacang, yang biasanya menyeringai dan tertawa. Hanya saja tidak mungkin, itulah perangnya. Menjadi seorang prajurit dan pergi ke medan perang, yaitu, letakkan kepala Anda di ikat pinggang Anda. Ada banyak bahaya di medan perang, dan sedikit kelalaian mungkin merupakan akhir dari kematian Huang Kuan. Karena Zhu Dacang memilih untuk menjadi seorang prajurit dan memasuki medan perang, ia tentu saja mengetahui hal-hal ini. Hanya kawan-kawan yang bercanda dan tertawa bersama pada hari pertama, dan hari berikutnya mereka menjadi dunia yang terpisah. Siapapun itu, itu tidak akan menyakitiku. Hanya saja Zhu Dacang lebih penuh kasih sayang, jadi dia merasa lebih tidak nyaman ketika melihat rekannya sekarat di depannya. Zhu Heng Yu dan Zhu Dacang selalu rukun seperti saudara, yang persis seperti yang dihargai Zhu Dacang. Pada saat ini Zhu Heng Yu tahu tidak ada gunanya mengatakan sesuatu yang lebih menghibur. Sekarang Zhu Dacang harus tenang. Zhu Heng Yu, sebagai teman yang baik, secara alami berdiri di samping dan diam-diam menjaganya, mencegah para prajurit udang yang tidak bermata panjang itu melecehkan Zhu Dacang di masa depan. Zhu Dacang tidak tahu berapa lama dia datang. Saat ini tidak ada lagi jenderal di desa. Di bawah serangan balik gabungan dari penduduk desa, udang dan tentara akan diusir dari desa. Dinding yang runtuh sedikit diperbaiki. Setidaknya itu bisa sedikit memblokir serangan para jenderal. Di desa saat ini, sudah sepi. Zhu Dacang akhirnya berbicara setelah diam lama. Setelah bencana lautan, aku akan mendaftar untuk mundur dari pasukan. Oke, Zhu Heng Yu merespons dengan tenang, dengan dua kata pendek, sedikit permintaan maaf dalam nada bicaranya. Dia tahu bahwa Zhu Dacang bisa hidup santai di gerbang sekte. Demi saudaranya, Zhu Dacang memasuki medan perang tanpa melihat ke belakang. Bahkan pada awalnya, Zhu Dacang tidak siap untuk langsung menyembah Tuhan itu sebagai guru. Untuk membantu Zhu Heng Yu lebih banyak, dia akhirnya memilih untuk magang. Tentu saja, apakah itu untuk magang atau pergi ke medan perang, ini tidak sepenuhnya karena Zhu Heng Yu. Bagaimanapun, Zhu Dacang adalah orang dengan pemikirannya sendiri. Dia juga harus memiliki beberapa pertimbangan sendiri. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Zhu Dacang sedikit banyak dipengaruhi oleh Zhu Heng Yu di balik dua hal ini. Jadi melihat penampilan Zhu Dacang saat ini, Zhu Heng Yu merasa sangat bersalah. Meskipun ekspresi Zhu Dacang tetap suram, dia tidak bermaksud menyalahkan Zhu Heng Yu. Bagaimanapun, ini adalah pilihannya sendiri, dan dia ingin mengalami medan perang. Dan dia juga tahu bahwa beribadah di bawah pintu Tuan Duan akan menerima banyak perhatian dan hak istimewa. Meskipun Zhu Dacang tidak melakukan perawatan dengan sangat serius, itu tidak berarti bahwa ia akan mengecualikan perhatian dan hak istimewa ini. Sebaliknya, Zhu Dacang sebenarnya menikmati perawatan dan hak istimewa khusus ini. Jadi dia tidak akan menyalahkan Zhu Heng Yu untuk apapun. Dan Zhu Dacang sudah lama tahu bahwa akan ada kehidupan dan kematian di medan perang. Empat rekan satu tim di bawah tangannya adalah Tuan Duan yang dikirim untuk melindungi pelayannya yang mati, dan misi mereka adalah melindungi Zhu Dacang. Jadi Zhu Dacang tahu bahwa beberapa dari orang-orang ini pasti akan terluka atau mati. Tetapi mengetahui adalah satu hal, dan benar-benar mengalami adalah hal lain. Tapi Zhu Dacang adalah tipe orang yang berpikiran terbuka, dan segera dia keluar dari emosi sedih itu. Aku pikir lebih baik bagiku untuk memukul besi. Meskipun wajah Zhu Dacang masih tegang saat ini, nadanya telah kembali normal. Melihat Zhu Dacang, Zhu Heng Yu tahu bahwa teman ini tidak sentimental. Jadi setelah mendengarkan Zhu Dacang, Zhu Heng Yu menjawab, Ya, kamu benar. Pada tubuh gemukmu, kamu hanya bisa bertarung dengan besi. Kalau tidak, jika kamu bercampur dengan medan perang untuk sementara waktu, aku khawatir makanan tentara akan dimakan olehmu. Kalimat ini tentu saja lelucon. Zhu Heng Yu hanya melihat suasana yang sedikit bermartabat dan ingin meredakannya. Namun belakangan ini, Zhu Dacang benar-benar bertambah banyak. Hanya dalam waktu tiga bulan, Zhu Dacang menjadi lebih gemuk daripada sebelum dia bermain. Jika Zhu Heng Yu tahu bahwa Zhu Dacang bukan orang yang mengabaikan segalanya untuk dimakan, ia bahkan meragukan apakah Zhu Dacang telah mencuri makanan penduduk desa. Sebenarnya, Zhu Dacang hanya karena alasan fisik. Zhu Dacang adalah sejenis sistem yang meminum air dingin dan menanam daging, karena itu ia juga sangat tidak berdaya. Kentut, aku tidak mengambil jarum dan benang rakyat. Zhu Dacang memberi Zhu Heng Yu tatapan kosong dan berkata dengan tidak setuju. Pada saat ini, Zhu Dacang telah sepenuhnya pulih, dan kabut terakhir di wajahnya juga menghilang dengan lelucon Zhu Heng Yu. Mendengarkan omelan Zhu Dacang, senyum di wajah Zhu Heng Yu bahkan lebih baik, dia tahu bahwa Zhu Dacang telah pulih sepenuhnya. Keduanya adalah yang pertama tahu, dan juga mengalami kehidupan dan kematian yang sama selama tes masuk. Untuk mengatakan bahwa di antara domba iblis Jianzong, yang tahu Zhu Dacang yang terbaik, tentu saja Zhu Heng Yu. Melihat penampilan Zhu Dacang, Zhu Heng Yu merasa sedikit lega. Zhu Heng Yu kemudian menyelamatkannya dari tiga desa dan membawa beberapa tentara dari 10 ribu perang ke Pulau Tianmo untuk memberi tahu Zhu Dacang. Zhu Dacang secara alami tidak memiliki pendapat sama sekali, dan juga menggema. Ya, aku menggalinya. Setelah bencana lautan, kamu juga akan menarik beberapa tentara di desa Huai yang besar. Kalau begitu aku diterima. Zhu Heng Yu tertawa. Setelah dua orang mengobrol beberapa kata, mereka mulai sibuk sendiri. Zhu Dacang mulai memerintahkan penduduk desa untuk melawan serangan udang, tentara, dan kepiting, dan pada saat yang sama mulai membantu penduduk desa memperbaiki tembok yang runtuh menjadi satu. Zhu Heng Yu kembali untuk mengambil 100 prajurit setan dan penduduk desa yang mereka bawa. Meskipun jumlah prajurit iblis berkurang menjadi 100 pada hari itu, penduduk desa juga banyak berkurang. Jadi mereka tidak terlalu sulit untuk dikawal. Tapi tanpa Jian He dan Gao Peng Yi, Zhu Heng Yu masih sedikit khawatir, lagi pula, tidak ada orang yang bisa dia percayai sepenuhnya. Dan ada beberapa murid-murid dari Dimenship Swatshack, dan Zhu Heng Yu khawatir bahwa mereka akan membuat masalah di dalamnya. Tapi ternyata Zhu Heng Yu lebih peduli. Murid-murid dari Dimenship Swatshack ini benar-benar terpana oleh 100 prajurit setan pemberani dan prajurit. Mereka tidak tahu dari mana pria-pria berwajah hitam ini berasal. Dan bahkan jika mereka bertanya, orang-orang ini akan mengabaikannya sama sekali. Pada akhirnya, murid-murid Jian Zong ini juga sangat tertarik untuk menutup mulut mereka secara langsung, dan bersama-sama dengan para pejuang iblis untuk melawan serangan tentara udang dan kepiting. Orang-orang ini memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, dan setelah Zhu Heng Yu kembali, mereka memiliki kurang dari setengah tekanan. Zhu Heng Yu membuka jalan di depan, dan mereka bergerak maju lebih cepat. Dalam waktu kurang dari satu jam, semua pasukan besar memasuki desa Dahuai. Setelah memasuki desa, Zhu Da Chang secara alami mengatur orang-orang itu. Penduduk desa yang bisa bertarung secara langsung dipindahkan ke medan perang oleh Zhu Da Chang. Mereka yang tua, lemah, sakit dan cacat diatur oleh Zhu Da Chang untuk bercocok tanam di desa. Beberapa murid Jianzong, selain dari mereka yang terluka dan koma, sisanya dari mereka secara langsung dan sadar, bergabung dengan pertempuran setelah menyapa Zhu Da Chang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa stand by di channel ini. Terima kasih.